Puji Tuhan, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebencikan, dan Salam Cinta Damai dari saya, Perianto Samasi Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimana pun berada pada kesempatan malam hari ini Di video saya kali ini saya akan memberikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas Ya, kebetulan saya belum ganti baju karena kita baru aja pulang dari seminar yang dimana narasumbernya adalah Pak Bambang Nusena, ya kan? Dan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua teman-temannya berita langsung dari Israel bersama dengan brother kita G. Fahadaya, ya kan? Karena diberitakan, ya, ada sekitar 240 atau 241 warga Israel yang disandra atau yang diculik oleh kelompok milisi Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 Ketika mereka melakukan serangan mendadak, ya kan? Dan saya membaca dan saya juga sudah upload kepada kita beberapa waktu yang lalu Kalau diberitakan, ya ada sekitar entah berapa orang itu ya Dimana ada seorang perempuan Nah, seorang perempuan yang dimana itu adalah warga sipil Israel Yang disandra oleh kelompok milisi Hamas Ditemukan jenazahnya Atau dengan kata lain, yang disandra ini sudah meninggal dunia Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Dan disini akan dibongkar oleh brother kita G. Fahadaya Sebab itu, mari kita akan dengarkan saja bagaimana penyampaian dari brother kita G. Fahadaya Langsung dari Israel Masih ada Pak Trianto? Ya, mungkin ini cukup saya kasih dua pertanyaan saja ya, brother ya Dan juga Pak Kasdin Karena kebetulan ini sudah pagi dan persiapan untuk pelayanan sebentar gitu Oke Oke, begini Karena kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh brother kita dari Israel ini kan Beliau ini menyampaikan bahwa sebenarnya Israel ini begitu mengasihi orang-orang yang ada di Gaza ya Sehingga mereka pun ketika melakukan penyerangan Mereka tidak seperti ketika Hamas melakukan di tanggal 7 Oktober Itu secara mendadak sekali ya kan Tetapi ini sudah beberapa kali dikasih pemberitahuan ya kan Artinya biar warga Palestina yang ada di tempat-tempat target IDF akan melakukan serangan Harus segera untuk berpindah tempat ya kan Nah, ini tentunya adalah sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya Karena seperti yang disampaikan oleh brother G. Fahadaya Bagaimanapun seorang musuh ingin memberitahukan kapan dia harus menyerang Ini jarang sekali kita dapatkan seperti begitu Tapi, ketika saya mendengarkannya ini benar atau enggak Nanti mungkin brother G. Fahadaya akan menjawab Karena ada sekitar 242 atau 241 yang sempat disandra oleh Hamas ya Di tanggal 7 Oktober itu Nah, yang saya dengar di Indonesia itu Ada didapatkan yang sudah diculik itu atau sudah disandra itu Ya, sudah didapatkan jenazahnya oleh militer Israel Apakah benar seperti begitu atau bagaimana Sudah dapat apa? Ada yang sudah disandra itu Ada yang sudah didapatkan sudah meninggal Ya, karena mereka masuk Mereka tidak menculik orang yang masih hidup Mereka membunuh orang Menculik badannya juga Oh Ini sangat kejam sekali Ya, Yes Kasdin You remember the video of all the horrible things that they do that I sent you Yeah Seat mereka ambil orang dari mobilnya, taruh dalam jeep Nanti boleh kirim ke dia Kita tidak bisa membuka video ini dalam live stream Karena mungkin anak kecil nonton Dan itu bisa trauma Nanti, Kasdin bisa kirim anda Atau saya akan cari kirim anda Video bagaimana mereka masuk kibbutz Kampung Yahudi Mobil masuk, mobil keluarga Yahudi Ter-tembak Kemudian buka pintu Ambil badannya Masukin ke dalam mobilnya Langsung masuk ke Gaza Karena setiap tawanan Setiap orang sering yang diculik Itu kartu tawar-menawar Ada I don't know Puluhan, ratusan yang masih hidup Karena kami dapat video dari tawanan di sana yang masih hidup Ada anak kecil Kami tidak tahu Kami tidak tahu Nah, lihat Kemunifikan dunia Semua dunia teriak Kasian Gaza Kasian Gaza Kasian mereka Kenapa tidak kasih air Kenapa tidak kasih gas Kenapa tidak kasih ini Tidak ada satu Yang tanya Dan minta Salib merah Red Cross Mereka harus masuk Lihat dan cek Bagaimana tawanan kita Hidup Mati Kondisi Hamas tidak kasih mereka masuk Tidak kasih informasi Selam maskali Tidak kasih apa-apa Jadi Setiap orang yang mau Klab Israel Begini Menghadap dulu ke Hamas Mereka Rusak Dan They broke Every International Law That You can break They break All the law Of the international War Hanya Israel Coba Melawan Teror Dengan Hukum Perang Internasional Dan salah satu Alasannya mereka Peduli-peduluknya Itu juga Supaya Amerika Lanjut Mendukung Israel Supaya Amerika Lanjut Kirim senjata Kirim bantuan Dan Francis Dan negeri-negeri Yang lain Karena mereka Harus mengerti Kalau Hamas Tidak akan Dimusnahkan Sekarang Teror ini Besok Nanti Maksudnya Nanti Akan disampaikan Ke Eropa Dan ke Indonesia You know Ada satu Perdana menteri Dekas Israel Cewe Namanya Golda Meir Dia bilang Sesuatu yang Sangat 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 Pintar Sangat Benar Dari dulu Sampai sekarang Ini bedanya Di antara Israel Dan Palestina Dan Palestina Bukan hanya Hamas Seuruh Palestina Kalau Palestina Tingalkan senjata Lepas senjata Besok Besoknya Ada damai Palestina Lepas senjata Lepas senjata Dan teror Besoknya Mereka Merdeka Ada damai Tapi kalau Israel Lepas senjata Tidak ada Israel Dimusnahkan Satu lagi Satu lagi Dan ini terakhir Pak Kasni Apa-apa yang ingin disampaikan oleh Brother Geva Soal Maksud saya yang ingin disampaikan kepada seluruh dunia Dan juga kepada Terhus kepada orang-orang Indonesia Soal Hamas Bolehkah kita mendukung Hamas Atau bagaimana Silahkan itu saja Saya akan jawab dengan dua Satu Setiap manusia Dan saya pilih kata-kataku sekarang Saya pilih kata-kata Setiap manusia Yang peduli Manusia Yang Tanpa hubungan agamanya Kalau Muslim Kristian Yahudi Hindu Zan Yang lain Kalau mereka Peduli Kebaikan manusia Mereka Tidak harus mendukung Hamas Kalau mereka Tidak mau ketemu Kalau tidak Mereka Tidak mau mendukung Terror Jangan mendukung Hamas Saya bisa mengerti Kalau ada yang mau mendukung Palestina Palestina Bukan adalah wakilan Sorry Hamas bukan adalah wakil Palestina Mereka bukan wakil Palestina Sebenarnya Mereka musuh yang benar Buat bangsa Palestina Buat orang Palestina Jadi Untuk semua orang Yang nonton kita Mau If you want to support Humanity Jangan mendukung Hamas Dan yang kedua Kalau susah percaya Kalau propaganda Terlalu besar Silakan Datanglah ke Israel Datanglah sendiri Israel sudah aman Untuk datang ke sini Ya Perangnya Sudah Tinggal di sisi Gaza Saja Wisata Dan ziara Sudah masuk ke sini Dan Memang Datang Datang dan lihat sendiri Datang ke sini Lihat sendiri Lihat bagaimana Orang Israel Dan orang Palestina Bisa hidup bersama Saya punya banyak teman Palestina Datang ke sini Dan lihat Apa Yang Benar Itu Dari saya saja Dan Silakan Selalu Periksa Sendiri Jangan langsung Lihat TV Langsung ikuti Mohon maaf Seperti keledai Juga TV di Israel Juga TV di Israel Kalau saya Kadang-kadang Saya sangat marah Ada beberapa Channel TV di Israel Yang terminologi Mereka salah Mereka salah Dengan terminologi Jadi tidak ada yang Juga saya Sebagai orang Israel Kalau saya lihat TV News Saya selalu Coba periksa Sendiri Sendiri Dengan beberapa Sources Ya Itulah Itulah saja Oke Baik Terima kasih Terima kasih Untuk Brother GP Yang sudah Menyampaikan Informasi Tentang ini Dan mungkin Saya sekaligus Bisa pamit Karena ini Persiapan Untuk pelayanan Sebentar Oke Terima kasih Tuhan Tuhan Merekati Oke Teman-temannya Dan itu saja mungkin Yang bisa saya bagikan Kepada kita semua Pada kesempatan Malam hari ini Ya kita tentunya Sudah mendengarkan bersama Apa yang tadi disampaikan oleh Brother kita Kifah Dayak Ya jelas Bagaimana Kekejaman Yang luar biasa Yang dilakukan oleh Kelompok milisi Hamas Kita Sayang Israel Kita Cinta Palestina Tetapi Kalau diberitakan Soal Kekejaman Dan kejahatan Yang dilakukan oleh Hamas ini Ini sungguh-sungguh Sangat memilukan Ya dan Kita sangat Menyayangkan sekali Tindakan-tindakan Yang mereka lakukan Karena kenapa? Karena Sepertinya Dengan Sengaja Mereka Membuat Warga sipil Palestina Yang ada di Gaza Menderita Ya kan Dan ini Yang saya Tidak habis pikir Ya teman-temannya Kenapa Mereka Bisa seperti begitu Ya kan Karena jelas saja Kita harus melihat ini Ya Kenapa Israel Melakukan Serangan-serangan Ya kan Ini perlu kita tahu Kenapa? Karena ada sebabnya Ya kan Jadi kita jangan selalu Menyalahkan Israel Ya kan Kita jangan selalu Menyalahkan Tentara militer Israel Boleh aja Memang kita Merasa Kecewa dengan Apa yang mereka lakukan Tapi Tahu gak Apa sebabnya Ya kan Apa sebabnya Mereka melakukan hal itu Dan Mereka sudah Menjelaskan Berulang-ulang kali Bahwa target mereka Bukan warga sipil Tapi target mereka Adalah Kelompok milisi Hamas Tetapi oleh karena Kelompok milisi Hamas ini Yang begitu Apa namanya Lihai gitu ya Atau Cerdik Mereka menggunakan Warga saat Palestina Sebagai Perisai manusia Ya Sehingga mereka Tidak berani Diserang oleh Israel Tapi Israel sudah berkomitmen Bahwa mereka akan Menghabisi Dalam hal ini Sekali lagi Sekali lagi Kita tidak Mau mendukung Ini mendukung Itu dan Siapa Kita hanya berdoa Kiranya semua ini Boleh cepat terselesaikan Dan berita-berita Yang terjadi Benar-benar Tersampaikan di Indonesia Jangan Hoax Jangan berita yang Enggak benar Yang Hanya Sampai di Indonesia Ya Jadi sekian Hanya dulu teman-teman Yang bisa saya bagikan Kepada kita Malam hari ini Dan Tuhan Yesus Memberkan kita semua Assalamualaikum Om Swastiatu Namo Buddhaya Salam Kebanjikan Dan salam cinta damai Dari saya Piriyato Zamasih Terima kasih